Ya pemirsa, di masa pandemi COVID-19, peningkatan volume sampah naik di Kota Pontianak. Peningkatan tersebut termasuk sampah medis. Menggeliatnya lagi perekonomian di Kota Pontianak di masa pandemi COVID-19 tentu juga berdampak kepada limbah sampah yang dihasilkan. Meski Kota Pontianak masuk dalam zona merah, tidak menyurutkan niat masyarakat untuk keluar rumah, terutama ke warung kopi. Kepala Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kota Pontianak, Tinorma, mengatakan sampah organik mendominasi 70 persen sampah di Kota Pontianak. Apalagi di masa pandemi COVID-19 ditambah aktivitas usaha masyarakat, menambah jumlah volume sampah yang biasanya 200 hingga 250 ton per hari, kini meningkat menjadi 300 hingga 350 ton per hari. Sampah setelah adanya kita sudah di, itu ya, kita dibebaskan untuk berjualan, apa segala, ada peningkatan, ada peningkatan. Lalu sempat sampai 200 sampai 250. Sekarang? Sekarang sekitar 300. Sekarang 300. Kita sebenarnya sampah organik ya, sampah mendominasi itu sebenarnya sampah organik. Dari pasar, dari rumah tangga, dari rumah makan, dari hotel. Jadi sampah organik. Karena sampah organik di Kota Pontianak itu paling tidak 70 persen. Jadi sampah atau limba medis ya, B3 medis itu dalam kondisi COVID-19 ini, kita masih dari awal juga kita sudah arahkan, ada semua puskesmas ya, rumah sakit, klinik, itu sudah kita arahkan supaya semua sampah medis itu harus dibakar di insenerator yang ada di Kota Pontianak, contohnya di rumah sakit kota. Berkaitan dengan limba medis COVID, DLH Kota Pontianak telah mengarahkan seluruh fasilitas kesehatan, baik klinik, puskesmas, dan rumah sakit, untuk mengumpulkan sampahnya, lalu dibakar di ruang insenerator rumah sakit umum daerah Kota Pontianak. Abunya sendiri akan dibawa ke TPS limbah B3 medis COVID-19 untuk diserahkan ke transportir untuk diolah kembali. Rata-rata limbah medis COVID-19 per hari mencapai 200 hingga 300 kg. Dari Pontianak, Barlian Pasore, Ainyus melaporkan.